Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Gak lah-galah ginian sih kecil Aaaaah Aduh encok gue keampun ini Encok Encok Aduh Kenalinong berendongnya Assalamualaikum Lelah Kenapa ini kalian di dor- dor pintu rumah orang? Ini rumah saya Jadi saya berhak melakukan apapun yang saya mau Lela Itu memang hak kamu Lela Tapi kamu jangan lupa Kamu tinggal dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan agama Jadi kamu mau bilang kalau saya ini gak bermoral? Begitu? Keterlaluan sekali kamu yuk Apa belum cukup yang saya lakukan selama ini sama kamu? Saya selalu bertindak atas sama moral Tapi apa balasannya? Kamu cuma melihat saya gak lebih dari sekedar perempuan kampung Lela Kamu jangan salah sangka Bukan itu maksud saya Di dalam ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Apakah itu orang nanti Lela? Aneh Kenapa tiba-tiba kamu jadi peduli apa saya? Saya memang peduli Lela Karena kamu adalah bagian dari kampung ini Bagian dari keluarga kita semua Dan saya berkewajiban untuk menjaga kehormatan kamu Kehormatan macam apa yuk? Eh, emangnya kamu pikir saya di dalam itu ngapain? Saya cuma ingin punya teman Sama seperti kamu Kalau kamu boleh punya cantika Berarti saya juga boleh punya Ferdi Maksud kamu Ferdi kekasih kamu? Iya Saya Ferdi Kekasihnya Lela Terima kasih Selamat Kamu berhasil mendapatkan gadis terbaik di kampung ini Tolong jaga dia baik-baik Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia Kamu akan berhadapan dengan saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ferdi Kamu sudah menyelamatkan harga diri saya di hadapan Yoyo Kamu jangan buat saya kesel ya? Kenapa? Kenapa? Jatika? Kamu semua ini di mana kamu? Jangan kamu! Keluar kamu sekarang! Terima kasih Assalamualaikum Den 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 Hei! Mom, mana kamu? Lepas aja di Den Apun anch Mulut kamu? Tentu kemarin Di mana kamu sembunyikan majikanmu? Anu Bicara kamu! Yaudah deh! Tahunya aja tuh! beli 10, cabainya banyak ya Bang? iya shhh shhh eh, liat tuh si rambu Bang, nasibnya jatuh bang! iya iya aduh, ah bagaimana sih? yuk kita samperin kasihan ya Bang ya iya Bang, rawatnya banyak dong Bang! iya Bang! yang gedean dong Bang! woy Rambo aaah, siang-siang bonong gini nih lebar lo orang bisa lah juur belum lo? anak aja gue bisa lah juur hmm Bang, hati-hati Bang! ntar dangangnya abis lagi diberi sama Rambo eh, anak aja dulu ya tau oh ini garan gua nih eh, anak aja! Cili, ini kan pedi gue eh, eh, eh mana tau gue? eh, anak aja lu bilang punya gue gak percaya banget eh, pahal ntar salm aja tuh brud tambah gemuk kayak gajah nyelep barangan orang sih lu juga gede kan? wawas kalor gua aduh ini bukan parem sembarang parem udah dikasih cabai sama segala macem balsam munggu malu rena biar cepet sembuh aduh 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 biar cepet sembuh munggu sebor aja dah aduh 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 suara siapa itu ya? kayak suara kutil kutil sama codot-codot kurang ngajar ngapain sih pada brisik? ha? kakak bisa main di kebun apa? ha? apa di lapangan? kenapa rempada main di depan rumah gue? aduh 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 bersek tawa berhenti kalau pada eh? lu siiii lu yang paling ayo 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 emang gak bisa di kesihati nangang setan nih eh lu pada mau berantem sekalian lu pada gua kerjain ya gua ubah lu semua nih eh pada kayak kambing bandot nih lo liat nih ah aduh 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 ah ah lu ada tanduk nih ih hah lu juga ada tanduknya hah aa gue juga ya hahahaha ha ha ayo olah adon pala lho empuran Mee Hah? Kok udah pada ngeliatin gue? Ini kali ini yang namanya senjata makan Tuhan Eh, lu pada berantem aja sana Jangan cak-cak gue Eh, eh, jangan kemari Sanu, sanu, sanuan Aduh, kacau nih, gue cabut dulu Aduh, eh Aduh, ayo, ayo, ayo Aduh, ayo, 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 ayo Aduh, ayo, 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 ayo Cantika Kamu dari mana, Sio? Bukannya kamu berangkat lebih awal daripada saya Saya mampir tempat Layla tadi Ke rumah Layla? Untuk apa lagi? Kamu habis bertengkar Saya pikir kamu gak ada sangkut potnya lagi sama Layla Cantika Layla sahabat saya Gak mungkin saya memutuskan persahabatan saya dengan dia Sekarang kamu sudah punya saya Seharusnya kamu tidak boleh lagi punya hubungan apa-apa sama Layla Saya merasa terganggu sekarang Karena Layla selalu membayang-bayangi dalam hidup kamu Saya kecewa sama kamu, yo Cantika Dengarkan apa kata gue Jangan coba-coba lu sembunyikan cantika dari gue Dan ingat, yo Sampai ke lubang jarum pun Gue pasti bisa melihatnya Kalau kamu memang laki-laki, temui saya Hadapi saya Gue pasti keluar Ngerti kamu? Dan biar kamu tahu Kalau cantika itu sekarang dalam keadaan bahaya besar Hehehe Mati lu cantika Sementara lagi ibu siya ular itu akan membuat diri lu membusuk Gue sudah gak tahan Ini waktu mati Cantika Ngapain sul mot Cantika please Cantika Keadaan kamu sangat bahaya cantika Kamu keluar sekarang Iya apaan sih Kenapa harus marah-marah Saya gak suka dibentak-bentak Cuma Teddy yang kayak gitu Saya gak mau kamu kayak gitu ah Cantika gak ada waktu untuk menjelaskan Kamu keluar sekarang cepat cantika 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 Kamu jangan bergerak cantika Di belakang kamu ada ular berbisa Ular Aduh Hati-hati yuk Tenang Sialan lu yuk Sial 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 Makasih ya yuk Kamu Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Maaf ya Tadi saya udah marah-marah Oh ternyata lu mau jadi pelahlawan kesiangan lu ya Hei yuk Suatu saat gua akan melawan lu Lu liat ya Pembalasan gua suatu saat akan lebih kejam dari ini Tadi 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 refresh yoyo Tahil Kenapa sih Kak Lela nih A Duh isat nih Kita gak bisa ngaji kalau gak ada dia Jangan-jangan Kak Lela lagi pacaran sama Om Ferdie Om Ferdy Oh iya Om Feri, iya, iya, bener, Om Feri. Hah, pahaya loh. Mana sih yang bener tuh, Om Fredo. Eh, lu berdua sok tau. Pacarnya itu bukan Fredo. Tapi, Bang Satrio. Lihat aja tuh dia, kebingungan. Pasti bikin Kak Lela. Elek, jangan ngomong kayak gitu. Bang Satrio itu berjadian sama ibu guru cantik, Kak. Alias, udah resmi jadi kerasi gitu. Tapi gue kasihan oleh sama Kak Lela. Dia dicuekin. Gue tau, dalam hatinya, pasti dia sedih. Gara-gara, tuh, tuh, tinggalin sama Yoyo. Eh, gue sih susah minumnya. Dua-duanya cakep, cantik. Yang satu cantik alim, yang satu lagi cantik kokai. Oleh? Suksu ya kamu dapet dari mana kata-kata itu? Gak boleh. Eh? Iya deh, yang udah gede. Kau nih, kan Kak Lela kan baik, alim lagi. Walaupun sekarang penampilan naiknya bintang film. Terus tak asik ya, Lek. Ya Allah. Betapa malunya diriku. Kayak suara sepede jatuh? Iya, iya. Eh, lu bawa sepede kan? Lo. Lu? Eh, lihat dulu, lihat. Iya, 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 iya. Jika, iya. Ya, iya, iya iya iya, iya iya, iya 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 iya. Rgu healthcare semua malam... 꺄 ima reuna ambil marah kata, mak ότι inginки нам deus. itulah iya 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 tenang semotong ditemainya. Terima kasih, Lelah. Kamu jangan tanggapin omongan anak-anak, Lelah. Kamu jangan ambil hati. Kamu baik-baik aja, kan? Kamu pikir saya bakalan marah karena telah dibanding-bandingkan dengan cantika? Sama sekali enggak. Justru saya sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi antara kamu sama dia. Iya. Kamu emang sudah enggak peduli. Karena kamu sudah punya Ferdi sekarang. Kamu sudah tahu jawabannya. Kenapa harus nanya lagi? Kamu serius dengan laki-laki itu, Lelah? Aneh. Apa maksudnya dia nanya kayak gitu? Apa mungkin dia cemburu melihat saya dekat sama Ferdi? Lelah. Lelah, kamu belum jawab pertanyaan saya, Lelah. Kenapa sih kamu tanya-tanya? Mau serius atau enggak? Apa urusannya sama kamu, yuk? Apa? Eh, Gumis. Bini lo kemana? Baru gue otangin kayak gitu aja udah ketakutan. Masa gantian lo? Eh, enggak kece, mukanya lo. Siapa itu? Cewek cakep banget. Putih. Aduh, jangan-jangan. Dia jodoh gue lagi dikasih Tuhan. Tapi orang sampai kuntilanak ya. Aduh, ngeri ini gue. Ah, gue lihat dulu kakinya. Mampak bumi apa kagak ya? Pak, mas. Numpang nanya. Masjid Al-Muhajirin di mana ya? Kakinya mampak bumi. Aduh. Berarti emang kalau mau kasih jodoh Tuhan, di mana aja. Kagak pagi, siang, malam. Neng, mohon sorry. Nama saya Baron Alfonso. Bukannya Thomas. Sini mau ke majid. Biar abang anterin, nyok. Tapi, saya nggak bawa uang. Duit. Mungkin gile. Sangat gue kang ojek kali. Saya bukan kang ojek. Saya keamanan kampung. Orang paling diskenin. Nih, lihat nih. Gue bawa benda. Kalau hati-hati sama mereka yang kayak berdua. Nih, nih. Mukanya kayak perampok. Nyok, gue anterin, nyok. Jauh. Sudah apa nanti diubur-ubur sehatan? Nyok. Nggak apa-apa, nih. Kagak. Aman nggak? Aman. Mimpi apa gue semalam, ya? Pegang yang kenceng, ya, neng, ya? Iya. Wah, dapet, dah. Yang uji nggak apa-apa, setep, setep, setep. Lah, ada kutil-kutil. Dan sini. Iya, kan? Bawah, nih, Teti. Kakak ada anak-anak malam-malam nggak undang-undang. Pasti ada seru-seru. Ngikut. Lela yang dulu. Lela yang dulu. Seorang gadis yang pemalu. Seorang gadis yang lugu. Lela yang dulu, sudah saya kubur hidup-hidup. Sekarang, saya adalah saya. Perempuan kuat yang harus rela harga dirinya diinjak-injak. Walaupun dengan sahabatnya sendiri. Ini urusan anak-anak, nggak usah diikutin. Lela, tunggu, Lela. Lelang, kenapa itu si Lela ada dudak-dudak si dongok? Ya, ya. Eh, Neng, mau kemana, Neng? Ya. Katanya kamu mau ngaji di masjid. Tapi kok di tempat seperti ini? Oh, jadi itu perempuan kenal juga. Masih dongok. Lela, maaf kalau saya boleh tahu. Kamu kenapa nangis seperti ini? Santika. Kamu jangan salah sangka. Saya, saya sama Lela habis berdebat. Iya. Saya dan Yoyo memang berdebat. Memperdebatkan kamu, Santika. Memperdebatkan saya. Kenapa, Yoke? Emang deh, tutang bohong. Lah, lo kenapa? Lo kemewek. Lo diapain sama si Cumi, nih? Eh, dongok. Lo apa yang jalan bini gue? Ah, ampe mewek kayak gitu. Lah, lo kagak diapa-apain kan? Kagak dioprek-oprek. Bardi. Jaga omongan kamu. Saya masih tahu batasan moral. Hati-hati kalau bicara. Sampai lo. Bapak gue bukan. Congor-congor gue. Gue mau ke TAP juga suka-suka gue. Pakai batasan-batasan moral. Kau orang mau jual tanya aja lo. Kurang ngajar. Eh, kalau emang onder diri lo laki, lo berantem sama gue. Ayo. Maaf bang, betul juga, Dora. Bang, bang. Ayo, lawan gue. Saya, saya nggak mau berantung depan perempuan. Kalian nggak perlu bertengkar karena saya. Mulai detik ini, kalian nggak usah ikut campur lagi urusan saya. Sayang aja lo. Lah, mau kemana? Bang anternya. Lah. Yo. Kamu harus menjelaskan semuanya sama saya. Cantik. Selamat menjelaskan semuanya. Selamat menjelaskan semuanya. Selamat menjelaskan semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Amba mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah ambah petunjuk, ya Allah. Amba benar-benar mencintai cantika. Tapi Amba nggak mungkin meninggalkan Lela dalam kondisi terluka seperti ini, ya Allah. Setelah jam 2 pagi, ya. Kamu belum tidur? Apa yang membuat kamu gelisah, yuk? Cantika atau Lela? Bapak kok tahu saya sedang memikirkan mereka berdua? Yuk, dulu bapak juga pernah muda. Memang sulit dihadapkan pada dua pilihan. Tapi kamu harus memilih. Sebelum kamu terlambat dan menjadi penyesalan. Siapa yang harus kamu pilih? Cantika atau Lela? Saya... Saya bingung, Pak. Tiba-tiba saya jadi takut kehilangan Lela, Pak. Apalagi setelah Lela memiliki pacar. Memiliki kekasih, Pak. Saya jadi tidak rela kalau Lela dimiliki oleh laki-laki lain, Pak. Yakinkan diri kamu, Nak. Kuatkan hati kamu. Baru kamu jatuhkan pilihan kamu. Ya Allah. Saya kira semuanya sudah selesai. Ternyata... Yoyo masih menyimpan Lela dalam hatinya. Ampun, 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 ampun. Ayo, bro. Jangan merampok. Udah semua. Ayo, ikat semua, ikat. Cepat, ikat tangannya. Diamlah. Bibi, jangan diikat. Ikat, Bibi. Kami tidak berkeberatan untuk sementara waktu kamu menginap di sini. Kami tidak berkeberatan untuk sementara waktu kamu menginap di sini. Apalagi mendengar musibah tentang ular kemarin. Teror itu masih bisa menimpa kamu. Walaupun kami berhadap di sini. Makasih, Bu. Saya sangat menghargai atas kebaikan Bapak dan Ibu. Karena telah menampung saya di sini. Tapi, ada sesuatu yang ingin Ibu ketahui. Sesuatu apa, Bu? Eh, yuk. Dan kamu cantika. Bapak dan Ibu cuma ingin tahu. Sudah sampai sejauh mana keseriusan hubungan kalian. Maksud Ibu apa? Saya sama cantika belum ngerti. Maaf, nak cantika. Mungkin ini terlalu dini. Tapi kami sebagai orang tua... ...berkewajiban untuk menjaga nama bayi kalian. Di samping itu, kalian berdua memang sudah sama-sama dewasa. Bagaimana, yuk? Ya. Kami terus terang. Bahwa antara saya dan cantika... ...sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tapi... Persoalan apa? Ada kaitannya dengan yang semalam? Bukan. Terus? Ada apa, yuk? Sebaiknya kamu bilang depan saya... ...bapak dan ibu sekarang. Laila. Laila. Jualin, jualin, jual. Laila, ngapain sih? Muter-muter, Tincha gak diajak lagi. Laila, Laila mau kemana sih? Tincha ikut dong. Hei, kamu lagian sih pergi kok gak ajak-ajak, Tincha? Mau kemana? Aduh, dah. Pokoknya Laila akan pergi jauh banget dari tempat ini. Lihat aja nih, Laila udah bawa kempulan. Jangan, yuk. Saya gak bisa membiarkan Laila. Yuk. Bu, saya harus kejar Laila, Bu. Saya gak bisa membiarkan Laila pergi dengan laki-laki itu. Laki-laki itu yang membuat Laila berubah, Bu. Yuk. Kalau kamu keluar, berarti kamu betul-betul mau meninggalkan saya. Cantika. Saya harus kejar Laila, cantika. Ini bicara masalah tanggung jawab moral. Saya harus lakukan itu. Saya gak bisa membiarkan Laila seperti itu. Laki-laki itu sudah menghancurkan hadiah diri Laila. Yuk. Ada apaan sih kamu panggil-panggil saya? Saya bukan mau bicara sama kamu. Tapi saya mau bicara sama dia. Apa kurang cukup perempuan di luar sana? Sehingga kamu harus merusak citra garis baik-baik seperti Laila. Jangan dijawab, Mas. Jangan dijawab. Dan kamu, yuk. Kamu gak usah ikut campur urusan saya lagi. Saya akan ikut campur. Sejauh itu menyangkut nama baik dan masa depan kamu. Ferdy. Kamu dengar ya. Kalau kamu berani bawa Laila pergi dari kampung ini. Kamu akan berhadapan dengan saya. Siapa yang mau kabur dari kampung ini? Orang saya perginya baik-baik kok. Kita kan mau menikah ya sayangnya. Dan sebentar lagi, saya akan menyandang nyonya Ferdy. Laila jahat. Buat kamu ya. 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 Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan melalui Belak yang baik, selalu dilindungi Engkau akan tertawa lagi Yoyo, si Yoyo, tanganlah kesenyum Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari Dengan senyum-nyo, yoyo, bawah, yoyo Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Alam yang baik, selalu dilindungi Engkau akan tertawa lagi Yoyo, si Yoyo, tetaplah kesenyum Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari Dengan senyum-nyo, yoyo, bawah, yoyo Yoyo, si 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 Yoyo, Terima kasih.